Oh Terima kasih Saya telahpun datang pagi tadi untuk membolehkan SPRM merakam percakapan tambahan saya Saya hadir tanpa paksaan untuk membantu siasatan walaupun pada saya ini satu pendindasan politik dan penghanyaan terhadap saya dan Parti Besatu dan Perikatan Nasional SPRM telahpun membangkitkan dua perkara dua perkara, satu ialah projek Jana Wibawa dan kedua ialah rayuan pembatalan cukai oleh Tan Sri Sain Bokta yang pertama masalah Jana Wibawa ni adalah projek semasa pandemik COVID-19 ialah untuk membangunkan semula ekonomi negara kita khususnya untuk menyelamatkan kontraktor Bungi Putra yang akan jatuh bankrupt sedihnya ini dijadikan model politik seolah-olah ini adalah satu skim untuk mencuri wang negara itulah sebabnya jumlah yang dituduh berubah-ubah daripada 600 milion ke 530 milion dan kemudian turun mendadak ke 92.5 milion turun ke 4.5 milion dan akhirnya 300 juta menggunakan fitnah ini SPRM telahpun membekukan akaun PEN Bersatu untuk saya fikir membawa kesan buuk menghancurkan Bersatu dan ini bagi kami lah jahatnya suatu fitnah SPRM seharusnya mengetahui dari semua keterangan yang diambil bahawa tidak berlaku sebarang salah guna kuasa atau perbuatan merasuah adalah amat malam jika wang dalam ekam bersatu yang merupakan dana politik dianggap sebagai satu suapan saya telah menegaskan bahawa saya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah undang-undang saya bukan pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan sebarang projek kerajaan kuasa melulus adalah dalam bidang kuasa kementerian keuangan saya sekadar melaksanakan keputusan kabinet yang menghendaki pendapat Perdana Menteri memanjangkan permohonan projek untuk dipertimbangkan dari kementerian keuangan keusahaan dan peraturan yang berdua kuasa saya tidak pernah memberi arahan ataupun mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh kementerian keuangan saya juga tidak pernah berdua dengan mana-mana kontraktor-kontraktor yang mendapat projek dan tidak pernah menerima wang daripada mereka SPRM tidak mencubai sebarang bukti bahawa saya telahpun menerima wang jadi bagaimana saya boleh dituduh untuk menerima rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa yang keduanya ialah rayuan pembatalan cukai oleh Tansi Syed Mokhtar Al-Bohari ini ialah rayuan pembatalan cukai daripada Yasan Al-Bohari yang dinaungi oleh Tansi Syed Mokhtar Al-Bohari Tansi Syed Mokhtar ini sebagaimana saya tahu adalah kawan baik saya yang saya terkenal lebih 30 tahun laman beliau adalah seorang hartawan dan nermawan Melayu yang terkenal yang akrab dengan saya inilah fakta ini yaitu Yasan Al-Bohari menjalankan kerja-kerja amal dan kebatikan khususnya membangunkan Islam dan membantu umat Islam atas semua itu Yasan ini diberikan kelulusan pembatalan cukai oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini selepas PRU yang kelas 14 Kerajaan Gabungan PH tertubuh Menteri Keuangan daripada DAP Lim Guan Eng telah membatalkan pengecualian yang telahpun diluskan kepada Yasan Al-Bohari saya menjadi PM Tansi Syed Mokhtar telah membuat rayuan atas pembatalan tersebut saya telah meminitkan sila teliti rayuan ini sekiranya teratur saya tiada orang tahan itu minit saya yang itu tidak merupakan satu arhan ataupun kelulusan jadi rayuan yang telah diperimbangkan oleh MOF dan Lembaga Hasil Dalam Nebi dan kemudiannya mereka yang meluluskan bukan saya yang meluluskan oleh sebab minit saya itu saya kini didakwa menyalah gunakan kuasa saya jika ada sumbangan dari Tansi Syed Mokhtar inilah sumbangan politik yang dimasukkan terus ke dalam akaun bersatu bukan ke akaun saya dan saya tak tiba-tiba sesin pun satu sin pun dengan sumbangan semua tidak diberikan kepada saya untuk kegunaan saya sendiri saya tahu Tansi Syed Mokhtar adalah ada memberikan sumbangan keuangan juga pada parti-parti politik yang lain selama berpuluh-puluh tahun jadi bukan bersatu sahaja yang telah memberikan sumbangan ini termasuklah parti-parti politik pemerintah yang lalu dan yang sekarang ini saya percaya jika Tansi Syed Mokhtar juga ingin memberikan sumbangan kepada bersatu sebagai parti yang memperjuangkan dasar-dasar yang baik untuk orang Melayu dan negara bagaimana salah jadi saya tidak pernah memberi arahan ataupun mempengaruhi Kementerian Keuangan supaya meluluskan rayuan tersebut serah pada Menteri Keuangan kalau dia lulus lulus lah kalau dia tidak lulus tidak lulus jadi kuasa sebenarnya bukan pada Perdana Menteri kuasa Perdana sebenarnya ialah pada Menteri Keuangan yang mana telahpun meluluskan saya telahpun menjelaskan semua ini kepada pegawai penyiasat SPIM dalam keadaan biasa tiada asas untuk mendakwa saya di bawah mana-mana undang-undang tetapi telah ada arahan daripada pihak yang paling berkuasa dalam pentadilan negara sesuai saya didakwa agama yang setara lehat daripada jadi walau apapun penjelasan yang saya berikan saya tetap akan didakwa kesimpulannya dari dua perkara yang saya telah sebut tadi mereka telahpun mengembangkan menjadi tujuh pertuduhan kata saya tujuannya adalah untuk memalukan saya dengan mengheret saya ke mahkamah esok dakwaan terpilih kata saya ini adalah satu tindakan politik yang berniat jahat yang dilakukan oleh pakatan harapan dan barisan nasional semata-mata untuk melempuhkan dan menghancurkan bersatu dan perikatan nasional Dato' Siliano Abrahim tahu bahawa perikatan nasional mendapat sokongan padu daripada rakyat terutamanya orang Melayu dan Bung Putra dan akan menang besar insyaallah dalam enam pilihan rakyat negeri yang akan diadakan tidak lama lagi ini keyakinan kami saya yakin dan percaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala luar pakatan harapan dan parti-parti yang bersekongkol dengannya akan dihukum oleh rakyat dalam pilihan rakyat yang akan datang saya menegaskan bahawa saya tidak bersalah dan saya akan menjawab segala petuduhan terhadap saya di mahkamah negeri insyaallah jadi besok saya akan pergi ke mahkamah di Kuala Rumpur Jalan Duta dan satu lagi ialah pada hari Senin di mahkamah insyaallah baik itu sahaja saya boleh tanya pak maksudnya ada launch crowdfunding fundraising jika mungkin selepas ini ada lagi komunikasi yang akan diadakan harapnya takkanlah satu 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 apa selap saya pun tak tahulah tapi crowdfunding itu dilancarkan oleh sahabat-sahabat parti yang tahu dalam situasi keadaan dimana kita tidak mempunyai tanah sumbangan parti sudah miskin akaun dibekukan dalam keadaan sebegini kita minta menerusi crowdfunding ada orang-orang yang agak mau membantu jadi kita nak ucapkan terima kasih jadi jangan andai ada crowdfunding after this another one saya tak nak mendoakan pasal itu bukan nasihat kerana kami tahu tindakan itulah lain adalah tindakan yang berpaur politik political persecution kerana mereka takut dengan kekuatan PN dan mereka agak akan kalah ambil tindakan dan yang paling baik adalah kalau Tan Sri Muhdin Yassin dihukum oleh mahkamah bersalah tapi saya dah sebut saya yakin bersalah pribadi saya tak tiba walau sesimpul yang disumbang ialah oleh pihak-pihak yang mahu membantu kepada akaun pesan bukan akaun pribadi saya ok Tenggulah tunggu saya belum didak lepas itu nanti kita akan buat keputusan dan kita tak terima kasih berapa ada tekanan di dalam sebab sebab makan masa sikit itu pasal cara mereka itu agak tak adalah kasar saya fikir kita saling menghormati dan kita ambil masa untuk melihat satu per satu lepas itu mereka buat dekor itu lepas itu bersama balik setelah itu barulah kita bersetuju kita tanda tanami jadi sebab itu dia ambil masa tapi saya rasa tidak terkenaan dan saya nak menghargai bersama pihak pegawai SPRM yang telah pergi dikorigit untuk bertemu seleksi saya pada bagi tadi seampai malam laporan bagi tadi kamu lihat banyak sukar datang kamu berfikir bagaimana kamu rasa menggambarkan banyak orang keadaan saya tidak tidak saya tidak mahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati